Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan banyak hal di atas muka bumi ini dan semuanya terjadi izin Allah, kehendak Allah tidak ada satupun yang mencegahnya tidak ada satupun yang bisa melindunginya kecuali Allah yang berkendak termasuk mungkin saat ini kita melihat Indonesia sedang diinformasikan mengenai apa terkena virus corona apa harus kita kerjakan? kita mengucapkan inna lillahu wa inna ilaihi roji semua karena takdir Allah tapi bagi kita seorang mu'min yang harus kita kerjakanlah semakin tingkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala zikir pagi petang merupakan salah satu penawar dari Allah subhanahu wa ta'ala sedekah, membuat baik, minta perlindungan kepada Allah agar negeri dijauhkan dari segala macam virus, bakteri atau apapun yang merugikan kita maka pastinya dengan hal seperti itu tambah lagi dengan kita mengasuh makanan sehat, apapun itu bentuknya insya Allah juga menjadi salah satu solusi maka kembalai pada Allah, kembalai pada perusahaan Allah, kembalai untuk kita meyakini bahwa semua terjadi karena itu terjadi karena memang ada kehendak Allah di sana semakin kita meyakini hal tersebut maka kita akan dijauhkan Allah dari hal-hal atau dari was-was dari kecemasan yang sebenarnya tidak lain, tidak bukan berasal daripada syaitan kita berlindung kepada Allah dan semoga Allah jauhkan di Indonesia ada segala macam wabah virus, bakteri ataupun wabah apapun semoga Allah menindungi negeri kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allah menciptakan alam semesta ini ada tujuan, ada maksud dan ada kehendak Allah di sana yang diinginkannya kepada siapapun makhluk yang hidup di atasnya bagaimana kita bisa mendapatkan atau menyelaraskan diri kita dengan kegiatan Allah tadi jawapan cuma satu kalau saya mungkin mengatakan doa apa jurus atau mungkin tips atau jurus pamungkasnya untuk kita menyelesaikan semua urusan kita baik urusan agama bahkan urusan kehidupan dunia kita maka jawabannya cuma satu termasuk di urusan kesehatan apa itu? fafiru ilallah kembalikan semua urusan kita kepada Allah karena dialah yang menciptakan urusan tadi dan dialah pula menyelesaikannya maka sering kita membaca dalam surat Aliklah sa'udzubillahimna syaratanirrojim kulhu wallahu ahad allahu somad lam yalihu alam yulad walam yakullahu kufan ahad wallahu somad berkehendak Allah yang memiliki kehendak maka kembalikan semua urusan kita kepada Allah maka nisyaya Allah akan menyelesaikan semua tapi kata kuncinya satu kita harus sabar kita harus ikhlas dua hal tadi menjadi bahan bakunya ketika kita menggunakan jurus terakhir tadi yaitu fafiru ilallah atau jurus pamungkas tadi kembali pada Allah maka dua bahan bakunya yang pertama ikhlas kembalikan semua kepada Allah yang kedua sabar dua hal tadi lah yang akan menjaga kita dan segala kemudur ingat apapun yang terjadi semua atas izin Allah semua atas kehendak Allah termasuk juga dalam urusan kesehatan atau urusan apapun ketika kita kembalikan semua pada Allah maka Allah lah yang akan mengurusnya jangan khawatir kalau Allah tidak berkendak atas sesuatu maka tidak akan terjadi apapun baik itu penyakit atau apapun yang terlaku tapi kalau Allah berkendak maka dengan mudah Allah akan takdir dan itu terjadi mudah-mudahan jurus pamungkas ini menjadikan semangat kita untuk kembali pada Allah untuk mengembalikan semua urusan kita pada Allah Allah begitu mudah menyelesaikan suatu urusan seringkali masalah tersebut menjadi besar buat kita karena terlalu besarnya hawa nafsu emosi perasaan apa-apa pun termasuk juga ketika dapat penyakit terlalu banyak mikir ini itu pada selesaikan semua atau mungkin penyelesaian itu ketika kita kembalikan itu semua pada Allah maka Allah akan memberikan tunjuk Allah lah yang memberikan keindaknya atau mungkin bagaimana itu semua bisa diselesaikan dengan cara selesaikan dengan cara Allah Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati